Intro Widih, enak banget nih kuliner dari Tanah Jawara emang gak ada tandingannya Fems Kayak baros yang dibuat dari belut ini Cita rasa belutnya gak bau amis, rasanya renyah di mulut, enak deh Apalagi ditambah sambal buruk yang pedas, bikin apsum makan meningkat Bikin ngiler Fems, belut mengandung kalori yang tinggi loh Jadi cocok untuk mengembalikan energi setelah berpuasa seharian Kandungan zat besinya juga bisa mencegah anemia serta menghilangkan lemah dan lesu Penasaran kayak apa rasanya? Datang aja ya Fems, ke rumah makan di jalan raya baros petir curug serang Koryo info nih, daerah baros emang dikenal sebagai daerah penghasil belut yang besar Fems Karena banyaknya permintaan, belut juga didetangkan dari luar kota serang tuh Sekarang kita olah belut supaya rasanya enak dan gak bau amis Caranya, lumuri belut dengan abu gosok sampai lendirnya hilang Fems, tempat makan ini mengolah belut dengan abu gosok sejak tahun 90-an loh Cara ini menjadi resep keluarga secara turun-temurun Kita siapkan bahan-bahannya ya Fems Haluskan bawang, kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, dan ketumbar Lalu campurkan ke dalam belut yang sudah dibersihkan Tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula Jangan heran lihat bumbu yang melimpah ya Fems Soalnya dipercaya bisa menghilangkan bau amis dan aroma lumpur pada belut Diamkan sesaat agar bumbu meresap ke dalam daging Lalu goreng dengan minyak panas Pastikan belut rendam minyak Fems Tujuannya untuk mendapatkan tekstur belut yang renyah di luar dan lembut di bagian dalamnya Kalian pasti gak nyangka, belut yang digoreng ini bisa mencapai puluhan kilogram setiap hari Belut goreng di warung ini laris manis sih Kalau udah matang, angkat Fems Sekarang kita buat belut cobek Bahannya ada gula, bawang putih, dan bawang merah goreng Ada juga cabai rawit, kencur, jahe, dan tomat cherry Kulek sampai halus ya Fems Ini dia, sambal belut cobek Biar makin seger, tambahkan sedikit air perasan jeruk nipis Hmm, look so yummy Perpaduan belut goreng yang renyah dengan sambal dadakan Siapa sih yang bisa nolak? Hihihi Lanjut, kita buat sambal burok Fems Sambal khas serang ini dibuat dengan campuran kulit melinjo Petas serang juga terkenal dengan melinjo tuh Kiris kecil-kecil ya Fems Lalu tumis dengan bumbu hingga layu Tuh, warnanya jadi menarik Karena ada tambahan irisan cabai merah dan cabai hijau Sangat menggoda selera makan Fems, sambal burok biasa disajikan untuk acara hajatan, selamatan, atau pengajian Paling enak disantap dengan nasi hangat Bagi penderita asam urat, jangan khawatir Fems Ekstrak etanol dari kulit buah melinjo Bisa menurunkan asam urat dari dalam tubuh tuh Hebat ya Fems Sekarang kita main di pantai Fems Eh, lagi ngapain tuh? Oh, lagi mencari kerang Ternyata mencari kerang itu gampang-gampang susah Fems Pasir pantai harus digali saat air laut sedang surut Tuh, dapat kan kerangnya? Meskipun susah, kalau anak-anak sih seneng banget tuh mencari kerang Fems, kerang ini disebut kerang beton Nama beton diberikan karena masyarakat Tanjung Lesung sulit membuka cangkangnya Keras banget sih, kayak beton Butuh tenaga ekstra untuk membuka cangkangnya tuh Biasanya kalau sudah dimasak, lebih mudah membuka cangkangnya Fems Oh iya, adanya kerang beton berawal dari para ibu yang kehabisan uang saat ditinggal suaminya berlayar Kemudian mereka menggali pasir untuk mendapatkan kerang deh Kemudian kerang dimasak dengan bumbu seadanya Gak disangka, rasanya enak banget Langsung aja deh kita masak kerang beton Bahannya ada lokan, garam, tomat, cabai rawit, gula merah, dan bawang merah Bungkus beton dengan daun pisang kayak bikin pepes Fems Gak perlu pakai bumbu karena kerang yang fresh rasanya lebih manis Lalu bakar selama 20 menit Terus kita buat sambangnya Caranya bakar tomat dan bawang merah Setelah layu, angkat deh Fems Gulak cabai rawit ya Kalau mau lebih pedas, tambah cabai rawit lebih banyak lagi Pedasnya dicamping menggelegar Beri tambahan gula merah, tomat, dan bawang Tinggal campur deh kerang betonnya Hmm, jadi ngiler deh Rasa lelah mencari kerang berjam-jam Terbayar dengan kenikmatan rasanya Fems Apalagi kalau dimakan bareng-bareng Bikin tambah akrab sama keluarga dan teman Napsu makan juga meningkat Fems Kerang beton baik dikonsumsi untuk anak yang sedang dalam masa pertumbuhan Masih ada lagi nih kudapan khas dari Tanah Jawara Namanya Ketan Bintul Kudapan ini wajib hadir menjadi menu saat buka puasa Fems, Ketan Bintul dulu adalah panganan raja Yakni Sultan Maulana Hasanuddin Ada semacam panganan khas keraton Sultanan, setelah itu rakyat biasa pun Mendapatkan resep tersebut Lalu dikembangkan di dalam rakyat biasa Dan itu menjadi sebuah karifan lokal juga Bagi masyarakat Banten Terutama di daerah Serang sendiri Kota Serang Kemudian warga Banten membuat Ketan Bintul Sebagai hidangan buka puasa Gunanya untuk menghargai dan menghormati kuliner kegemaran Sultan Fems Ayo Fems, kita bikin Ketan Bintulnya Rendam beras Ketan selama beberapa jam Perendaman agar Ketan gak terlalu lama dimasak Lalu cuci bersih beras Ketan Tambahkan garam dan kelapa parut Agar rasanya gurih Aduk agar semua bahan tercampur rata Baru deh, kukus selama 30 menit Kalau sudah matang, Ketan ditumbuk dengan lumpang Saat menumbuknya, Ketan harus dalam keadaan panas Soalnya bisa cepat halus dan empuk Fems Wah, menumbuk Ketan Bintul ternyata butuh tenaga yang kuat nih Ayo, semangat ya! Ini dia Ketan yang sudah jadi Sekarang kita buat serundengnya Bahannya kelapa parut, gula, garam, bawang putih, ketumbar, dan cabai merah keriting Iris bawang putih dan cabai merah Lalu sangrai ketumbar Disusul cabai merah dan bawang putih Tambahkan kelapa parut, garam, dan gula Sangrai sampai kelapa berubah warna kecopatan dan teksturnya kering Aduk terus supaya kelapa gak gosong ya Fems Kalau udah garing, serundeng ditumbuk untuk menghasilkan tekstur yang lebih halus Jadi deh Tinggal tabur serundeng di atas Ketan Bintul Fems Hmm, kelihatannya enak ya Fems, Ketan ternyata mengandung antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas Tapi Ketan gak disarankan untuk dikonsumsi bagi penduduk tamah untuk buka puasa tuh Bagi yang suka manis, pasung merah juga bisa jadi alternatif sebagai menu buka puasa Fems Kue pasung adalah kuliner perpaduan budaya Sunda dan Jawa Rasanya manis dan teksturnya kenyal Enak deh Fems, Kue pasung dibuat dari tepung beras, santan, gula merah, gula putih, garam, dan daun pandan Campurkan semua bahan sampai rata Lalu masukkan ke dalam daun pisang yang sudah dibentuk corong Cukup masukkan seperempat corong aja ya Lalu kukus sekitar 15 menit Nah, ini dia kue pasung yang sudah matang Warnanya merah dan aromanya harum Oh iya fans, kue pasung juga biasa dijadikan pelengkap sesajen dalam upacara keselamatan Dan ukapan rasa syukur atas rejeki yang berlimpah Tapi kue pasung juga sering hadir dalam Hari Raya Indopitri, Maulik Nabi, dan Acara Andat Fans, masih ada loh menu alternatif untuk buka puasa Paiso lempat khas dari Banten cocok nih Paiso lempat juga cocok dari menu sarapan Bahan utamanya adalah daun solempat yang banyak tumbuh di permukitan Sekilas daunnya mirip daun talas, tapi ukurannya lebih kecil Pilih daun yang masih muda agar daunnya dapat dipanen kembali dalam beberapa minggu Waduh, hampir aja salah petik daun Habis mirip banget sih sama daun cariang Tapi daun cariang rasanya tidak enak dimakan Dan gatel kalau terkena getahnya Untung dikasih tau emak, kalau enggak bisa bahaya tuh fans Ini dia daun solempatnya, langsung aja dimasak ya Dumbunya sederhana aja kok Cuma irisan cabai, bawang merah, dan bawang putih Nantinya dikombinasikan dengan nasi dan telur Kupas dan kotong batang solempat sesuai selera Cuci untuk menghilangkan getahnya fans Selanjutnya campurkan nasi dengan bumbu Tambahkan 1 butir telur ayam Beri sedikit minyak sayur agar adonan nasi tidak lengket Lalu bungkus nasinya deh Tambahkan daun salam dan serai agar rasa dan aromanya makin sedap Bungkus deh Lalu pais dikukus selama 30 menit fans Karena masih menggunakan kayu bakar, nyala api mesti dijaga tuh Yuk neng, pelan-pelan aja ya Selain dipais atau dipepes, batang solempat bisa dimasak santan Cara masaknya juga mudah tuh Bumbu tinggal dihaluskan saja Tumis bumbu sampai aroma harum keluar Jangan lupa tambahkan batang serai dan daun salam Kalau bumbu sudah berubah ke coklatan, masukkan batang solempat Aduk hingga tercampur rata Dan beri santan secukupnya Masak sampai tekstur kuah mengental fans Beres! Biar komplit, mesti buat sambal buni fans Buah buni terasa asam dan cocok dirujak Termasuk buah favorit ibu hamil fans Di Pandeglang Banten, sambal buni sangat disukai Rasanya khas banget Duh, nikmatnya Paiso lempat, sayur selempat, dan sambal buninya saling melengkapi Pas banget, enak Paiso lempat mirip dengan nasi liwat Bedanya, paiso lempat agak basah dan lengket Sayang, daun solempat ini semakin sulit ditemukan Sambil menunggu waktunya buka puasa Kita jalan-jalan aja ya fans Enaknya kita jalan-jalan ke pantai Di Pulau Liwungan, di daerah Tanjung Lesung Fans, Pulau Liwungan berada di sisi utara Tanjung Lesung Tepatnya di Desa Citerep, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, Banten Kalau mau kesana, cukup menempuh perjalanan selama 30 menit dengan kapal nelayan Bisa juga ikut paket perjalanan dengan bandrol 200 ribu rupiah per orang Dijamin puas mainnya Pemandangannya juga indah banget Bisa jadi alternatif liburan saat libur lebaran nanti Asik Fans, Pulau Liwungan berasal dari kata kaliwungan Dalam bahasa Sunda berarti gunung Maksudnya sih, Pulau Liwungan dikelilingi Gunung Krakatau, Gunung Anak Krakatau, dan Gunung Sertung Hamparan pantainya emang sudah terlalu besar Luas pulau yang mencapai 50 hektare ini, sebagian besar adalah hutan fans Kalau di pantai, jangan lupa foto selfie ya Soalnya ekses banget tuh di media sosial Instagramable banget Suasananya juga bikin tenang Bukan cuma wisatawan lokal Banyak juga wisatawan asing yang datang fans Kalau mau nyaman, bisa bawa hemok sendiri Biar bisa santai Kayak gini nih Fem, pasca diterjang gelombang tsunami akhir tahun 2018 Tempat wisata Pulau Liwungan masih dalam masa pemulihan Fasilitas umum dan bangunan masih direnovasi Meski begitu, saat ini masih ada wisata water sportnya Sebenarnya tempat ini dibuat oleh orang antar tuka Untuk memburu makanan di laut, Fem Lama-kelamaan, justru digunakan untuk olahraga air tuh Kalau sudah lelah mendayung, tinggal nyepur dan berenang aja deh Seger banget dan bikin rileks Sayangnya, masih belum banyak wisatawan yang datang ke Tanjung Lesung Sejak kita pencang tsunami Semoga wisata di Tanjung Lesung bisa segera pulih seperti dulu lagi ya Fem, kita bergeser ke kota hujan Bogor ya Kita lihat Wayang Golek, kesenian orang Sunda Golek dalam bahasa Sunda artinya boneka Wayang Golek adalah hiburan rakyat, Fem Digunakan sebagai media penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Sayangnya, Wayang Golek mulai terpinggirkan Karena bersaing dengan aneka hiburan lainnya Fem, pengrajin Wayang Golek ada di daerah Logi, Bogor, Jawa Barat Tempat pembuatan Wayang Golek milik Pak Entang ini Sudah berdiri sejak tahun 1965 Untuk membuat Wayang Golek berkualitas Biasanya menggunakan jenis kayu lame atau kayu dari pohon pulai Selain ringan, kayu lame tidak mudah pecah dan kuat, Fem Belah kayu lame sesuai ukuran yang diinginkan Gunakan bagian untuk kayunya saja Kemudian gambar pola karakter Wayang Golek yang diinginkan Misalnya, karakter Sri Rama, tokoh dari kisah Ramayana Lalu, gergaji dan pahar sesuai pola yang dibuat Pengamplasan harus benar-benar rapi Agar tampilan Wayang Golek lebih halus Kelihatannya gampang ya Pak Entang sudah ahli banget loh buat wayang Kalau dulu mah, tiap malam itu ada pertunjukan Wayang Golek Yang dalang itu ya, memainkan dalang Pantang suka nonton Nonton, terus Pantang bawa buku Sambil menggambar, satu persatu digambar Paginya dikerjakan Alhamdulillah itu yang dua tahun itu bisa 120 karakter Begitu terus-terus sampai gitu Lama-lama kan bisa semua Tapi sekarang Pantang bisa 300 karakter Setelah dicat, biarkan sampai kering Kemudian pasang bagian pelengkap lainnya Jadi deh Fems, rumah produksi Wayang disini Dibuat minimal 10 Wayang Golek dengan berbagai karakter Hebatnya, Wayang Golek ini mampu menarik wisatawan luar negeri Sebagai buah tangan Tuh, Mr. Corgozman sampai jauh-jauh datang ke Bogor dan melihat Wayang Golek Masa kita kalah sih? Yuk Fems, kita lebih peduli dengan warisan seni budaya negeri sendiri Jangan sampai diakui negara lain Rugi Selain itu, para turis asing yang datang juga bisa belajar tentang Wayang Golek tuh Makanya mereka antusias banget Kalau ingin punya Wayang Golek tinggal pilih sesuai karakter yang disuka Harganya sekitar 50 euro atau 800 ribu rupiah Buat orang asing sih, harga segitu murah Fems Per bulan, Pantang bisa menjual minimal 40 buah wayang Wah, lumayan juga tuh Tapi bukan sekedar mengajak materi saja Ada tujuan mulia tuh Fems Makanya jangan sampai ada istilah Kerajinan kita, kesenian kita diklaim oleh negara tetangga atau negara lain seperti itu Makanya sekarang itu saya lebih ke mempertahankan dan memperkenalkannya Wayang Golek ini Dan berharap ada generasi berikutnya yang mampu membuat Wayang Benar juga ya Kalau bukan kita, siapa lagi dong yang mau melestarikan adat dan budaya Indonesia Yuk ah, kita sama-sama mencintainya Ahai!